Malam-malam nganter paket makanan nih, kadang pembelinya juga suka gak, apa namanya, kaget gue masih, kamu lupa mati. What's up Sobat Riders, siap gas bareng elem. Bertemu lagi sama aku, Danya di konten rajin. Rincian Aman dan Jitu Ngabers. Apa kamu pernah ngalamin, berkendara di tempat sepi, gelap, dan tiba-tiba lampu motor kamu mati? Kali ini kita cari tahu, apa sih penyebab lampu motor tiba-tiba mati? Simak videonya sampai habis. Selain bikin suasana jadi horor, lampu motor yang mati juga bisa menyebabkan kecelakaan lo. Nah, ada beberapa faktor yang ngebuat lampu motor mati. Pertama, kita coba cek dulu bohlamnya. Bisa jadi bohlamnya udah putus atau filamennya yang putus. Cara ngeceknya gampang kok. Tinggal dibuka aja dulu bohlamnya, terus kita lihat bagian bohlamnya. Kalau emang udah putus, ya harus diganti dengan yang baru. Selain dari bohlamnya, harus diperhatikan juga nih, soket lampunya. Soket lampu yang kotor atau berkarat bisa menghambat aliran listrik ke bohlam. Nah, solusinya kamu bisa membersihkan soket dengan amplas halus atau dengan cairan pembersih. Nah, kalau soketnya udah dicek tapi tetep aja gak nyala, bisa jadi masalahnya ada di bagian lain. Seperti kabelnya yang putus atau konslet. Nah, kalau motor kamu pakai lampu tipe LED, padang juga ada fuse atau fusee atau seat ring lah. Nah, seat ring khusus yang melindungi lampu. Coba deh cek bagian itu. Selanjutnya nih, coba cek kondisi aksi. Aki yang solat atau lemah bisa ngebikin lampu gak nyala. Apalagi lampu LED yang membutuhkan daya yang lebih stabil. Nah, ada juga nih komponen yang namanya relay. Relay ini fungsinya seperti saklar otomatis yang mengatur aliran listrik ke lampu. Kalau untuk lampu LED, mungkin ada modul tambahan yang berfungsi sebagai arus listrik. Dan pastikan modul ini juga dalam kondisi baik. Nah, lampu LED menghasilkan panas yang cukup besar. Pastikan sistem pendinginannya berfungsi dengan baik. Karena kalau sampai overheat, lampu LED bisa mati. Nah, itulah beberapa penyebab lampu motor bisa mati. Baik di lampu bohlam ataupun lampu LED. Mulai dari masalah sederhana seperti bohlam putus atau soketnya yang kotor. Hingga masalah kerusakan pada komponen gelistrikan lainnya. Ingat, selalu prioritaskan keselamatan bergendara. Lampu yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk visibilitas. Terutama saat bergendara di malam hari atau kondisi cuaca yang buruk. Sebelum pamitan, klik like video ini. Atau kalian bisa tonton video lainnya seputar otomatis di sini. Dan subscribe untuk dapatkan aktifkan terbaru. Dan yang pamit undur diri, as always, ladang motor is the best.